Hingga saat ini harga sejumlah hasil perkebunan seperti kelapa dalam dan pinang masih murah. Hal ini pun berimbas terhadap penjualan emas di sejumlah toko emas yang ada di Kuala Tungkal. Pasalnya saat ini banyak yang menjual emas ketimbang yang membeli emas. Meski saat ini harga emas sedikit turun dari harga biasanya, namun sayangnya untuk penjualan emas justru sepi pembeli. Hal ini imbas dari harga hasil perkebunan yang masih murah dan membuat sejumlah toko emas sepi pembeli. Salah satu penjual emas, Ekim, mengatakan saat ini harga emas per mayam dijual di harga Rp 2.850.000. Harga tersebut dinilai sedikit turun sebab dalam beberapa bulan terakhir harga emas sempat di harga Rp 2.900.000 hingga Rp 3.000.000 per mayam. Hal senada juga dikatakan amin. Meski saat ini penjual emas sepi pembeli, namun ia tetap menjajakan emas di dalam etalase-nya. Dalam akhir tahun ini harga emas masih standar, kemungkinan masih di angka Rp 2.800.000 untuk per mayam. Kalau untuk persukunya itu jatuhnya kurang lebih Rp 5.600.000 kan. Tapi bang, soalnya kalau nampak dari hasil panen orang sekarang kan kayaknya lebih kurang, cenderung minim. Tapi kita stok-stok lama lah ya, maksudnya. Tapi tidak berarti kita tidak mengganti model, jadi tetap kita update terus model-modelnya kan. Tapi tidak terlalu lah ya. Tapi tidak terlalu, iya. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.